Yohannes dari Salib menekankan pentingnya kelepasan indrawi karena kelekatan pada barang atau mahluk menjadikan kita mirip dengan mahluk tersebut sedangkan kelekatan seperti itu benar-benar adalah suatu kegelapan di dalam pandangan Allah keindahan suatu mahluk seindah apapun merupakan kejelekan total dibandingkan dengan keindahan Allah dibandingkan Allah segala sesuatu tidak ada artinya oleh sebab itu kelepasan dari segala hal ini akan sungguh-sungguh menolong kita untuk mencintai Allah dua petunjuk praktis dari Santo Yohannes Salib untuk kita bisa melepaskan diri dari segala kelekatan tersebut atau memasuki malam gelap indrawi adalah pertama kita sungguh-sungguh menetapkan tekat untuk mengikuti Kristus di dalam segala hal yang kedua hendaklah kita mengosongkan diri dari segala hal yang tidak membawa kemuliaan kepada Allah baik itu dalam mendengar, melihat, maupun merasakan